semprotkan larutan ini pada rumput secara merata dan rumputnya akan mati ini adalah jenis rumput yang sering tumbuh pada lahan sawah ataupun pada halaman rumah untuk kali ini kita akan menandai dan membagi rumput ini menjadi dua bagian dan kemudian akan kita semprot dengan obat rumput yang paling populer untuk bagian kanan dengan menggunakan herbicida rondap dan untuk bagian kiri dengan herbicida gramakson rondap adalah herbicida dengan bahan aktif isorpropilamina glisofat 486 gram per liter gunakan dosis sebanyak 100 ml untuk setiap tangki kapasitas 14 liter larutkan dengan air yang bersih dan jernih lalu lakukan penyemprotan secara merata pada rumput yang akan dikendalikan rondap 486 SL adalah herbicida purna tumbuh sistemik berbentuk larutan dalam air berwarna kuning keemasan untuk mengendalikan gulma pada tanaman cengkeh kakao karet kelapa kelapa sawit kopi teh akasia pada jagung tanpa olah tanah gedele tanpa olah tanah padi gogo tanpa olah tanah serta memacu pemasakan dan kualitas mirah pada tanaman tebu gulma sasarannya adalah alang-alang gulma keras gulma sedang dan gulma lunak ini adalah herbicida gramakson 276 SL gunakan dosis sebanyak 100 ml untuk setiap tanki kapasitas 14 liter larutkan dengan air yang bersih dan jernih lalu semprotkan pada rumput yang akan kita kendalikan gramakson 276 SL adalah herbicida purna tumbuh yang bersifat kontak berbentuk larutan dalam air berwarna hijau tua untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan sempit dan teki dapat digunakan pada lahan tanpa tanaman hutan tanaman industri tanaman perkebunan tanaman pangan sayuran tanpa olah tanah tanaman buah-buahan dan inilah hasilnya beberapa hari setelah penyemprotan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati